Ustadz Shafiq menerima sebuah pesan, pesan yang berisikan video renungan tentang wabah yang sudah masuk ke negeri kita lebih dari dua pekan. Beliau mengajak kami untuk menyebarkan video ini dengan harapan rakyat Indonesia lebih sadar diri. Khususnya bagi mereka yang menganggap enteng wabah ini, yang mengatakan, Gak masalah, aku masih muda dan kuat, semua orang berlebihan, setiap penyakit pasti ada obat, ngapain takut sama corona, takut aja sama yang punya akhirat. Saudara, simak videonya, ambil pelajaran darinya, dan sebarkan ke keluarga, kerabat, dan teman-teman Anda. Ini dia videonya. Saya sempat tidak terlalu perhatian dengan masalah virus corona, kecuali yang berkaitan dengan masalah agama. Khususnya tentang hadis seputar obatnya, doa dan zikir penangkalnya, serta beberapa tips duniawi untuk menjegahnya. Mungkin karena saat itu corona belum hadir di Indonesia. Beritanya masih sekitaran China, isinya tentang perjuangan pemerintah dan tenaga medis melakukan corona di sana. Itu tergambar dari foto wajah tenaga medis yang memerah bekas masker dan kacamata. Saya hanya sebatas mengerti betapa beratnya tugas mereka. Saya sempat jengkel saat melihat video warga Iran yang menjilati pagar kuburan dan membaca tulisan tentang rakyat Italia yang dinilai sangat meremehkan. Tapi itu pun hanya sambil lalu karena positif pertama di Indonesia pun belum kedengaran. Tanggal 2 Maret 2020 yang ditakutkan pun terjadi. Pasien corona pertama di Indonesia diumumkan oleh Presiden Jokowi. Inilah takdir Allah yang harus sabar dihadapi. Pandemi corona telah memasuki negeri ini. Jumlah pasiennya bertambah hari demi hari. Gambar-gambar mirip dengan yang di China bermunculan di grup sana sini. Ada bekas alat pelindung diri tergurat di pipi. Tenaga medis bicara dengan kertasnya. Kami kerja untuk kalian. Mohon kalian tetap di rumah untuk kami. Ada juga yang bunyinya. Haus, ingin minum, tapi gak berani. Seorang dokter yang sudah sepuh dalam balutan baju perang soal berkata. Jikapun ajal datang, tidak mengapa. Karena raga yang sudah tua ini memang harus ikut berjuang. Tidak hanya bisa berdiam diri. Ikatan dokter Indonesia menyampaikan bela sungkawa karena 7 orang dokter di garda depan meninggal. 5 dari mereka wafat karena tertular virus ini. Seorang dokter muda hanya berdiri di luar pagar saat menemui keluarganya karena takut membawa virus dari luar. Meskipun foto ini aslinya dari Malaysia. Ternyata APD medis harganya sangat mahal. Dan sekali pakai saja. Saking krusialnya, para ulama dan usat-usat yang mumpuni ilmunya sampai mengeluarkan fatwa bolehnya tim medis sholat tanpa wudu, tanpa tayamun. Lantaran perlindung dirinya tidak boleh disembarang dibuka. Tak hanya itu, ada juga fatwasahnya sholat meskipun ada najis. Karena baju medis ini bukan baju biasa. Sekali dipakai untuk satu shift jaga, berjam-jam tanpa makan, minum, bahkan buang air dan dengannya menggunakan pemper seorang dewasa. Bayangkan lagi jika dokter dan perawat wanitanya adalah ibu atau saudari kita yang sedang mengalami datang bulan dan lagi deras-derasnya. Atau dia istri kita yang harus berjuang di rumah sakit sementara punya bayi yang juga harus disusui tapi tak bisa. Ada pun yang wafat. Mayatnya tidak bisa dimandikan bahkan tidak ditayamunkan seperti biasa hanya disolatkan dan dikubur bersama pakstik membungkusnya. Melihat dan membaca berkali-kali saya pun akhirnya bisa memahami dengan hati COVID-19 ini bukan sakit biasa dan tugas tenaga medis sangat berat terasa. Kalau bukan karena tidak ingin ditanya keluarga ada apa saya banyak mengalirkan air mata. Untuk pasien positif corona dan keluarganya sabar ya Insya Allah sembuh tidak lama. Jika bersabar kita dapat pahala Di rumah dulu sampai negatif Kasian jika virus ini menular ke orang lain Apalagi kepada yang punya penyakit penyerta dan lanjut usia Untuk yang harus keluar dan tidak ada pilihan kedua Semoga Allah memberikan saya dan teman-teman keselamatan dan rezeki untuk keluarga Jaga kesehatannya Usahakan jaga jarak dengan orang di sekitar kita Kita tidak tahu siapa yang tertular Siapa yang sehat Karena yang positif corona pun bisa jadi tidak merasa Karena tidak ada gejala Untuk yang masih abai dari solidaritas bersama Saya ingin mengetuk pintu hati dan meminta waktu teman-teman sebentar saja Yuk kita berpikir bersama Jika teman-teman menggunakan media sosial Atau punya kotak kaca media masa Teman-teman pasti sudah mendengar berbagai penjelasan wabah yang melanda Pemerintah, dokter, para pakar sudah bicara Dari wawancara hingga rekaman video HP sederhana Para ahli statistika mengemukakan data dengan tabel, grafik, dan semua media yang mereka punya Teman-teman pun tinggal ketik halo di WA COVID-19 Dan bertanya dengan input satu huruf saja Jika data itu jelimet untuk dibaca Mungkin teman-teman bisa nonton versi kartunnya Semua tenaga sudah dikerahkan Oleh berbagai kalangan untuk membuka mata hati kita Jika tidak ada waktu untuk membaca Mem konek api pun sudah tersebar di mana-mana Sampai-sampai ada yang berpikir Mungkin kalau simulasi penularan virus corona ini pakai video game Barulah anak muda yang meremehkan corona akan mengerti dan percaya Mereka pun membuatkan potongan video gamenya Artinya Jika usaha seperti ini masih belum menyadarkan kita Entah dengan cara apa lagi Apakah tongkrongan kita butuh ditembaki dengan gas air mata Baru kita mau meninggalkannya Pemerintah tidak minta uang dari kita Mereka hanya ingin kita mengikuti arahan mereka Untuk yang menimbu dan menipu Semoga Allah memberikan teman-teman hidayah dan memaafkan dosa-dosa kita semua Dan menimbu barang yang dibutuhkan masyarakat saat masa suri itu termasuk dosa Rasulullah SAW bersabda Tidaklah menimbu barang kecuali orang yang berdosa Terlebih lagi bila menipu dan berdosa Kami hampir tertipu dengan penawaran masker murah Yang tadinya kami akan bagikan gratis kepada orang-orang yang membutuhkannya Dimana hati kita Apa kita bisa tertawa saat orang lain menderita Teman turunkanlah harganya ke harga normal jika engkau tidak bersedia menggratiskannya Seperti pahlawan jalan yang membagikannya Untuk yang kaya Kaya yang sesungguhnya itu adalah jika harta itu bermanfaat bagi orang di sekitar kita Bukan hanya untuk pribadi semata Yakinlah kekayaan, saldo ATM, rumah miliaran, outfit jutaan, mobil mewah Memang membuat kita besar di mata manusia Tapi tidak ada artinya di sisi Allah yang maha kaya Jika tidak menghasilkan amal dan pahala Saya mau sumbang jam tangan dan beberapa barang lainnya yang mungkin tidak seberapa Jika dibandingkan dengan teman-teman menyumbangkan harta nantinya Terserah untuk pos dana apa Mungkin masker, mungkin APD tim medis, hand sanitizer, sabun cuci tangan dan sebagainya Kita harus cintai harta kita ini Dan bawa dia ke akhiran Jangan sisakan untuk dunia Untuk Bapak Presiden, BNPB, para gubernur, wali kota, dokter, perawat, ustad, influencers, dan fan advisors Thanks for all you've done Terima kasih Jazakumullahu khairan Semoga Allah balas teman-teman dengan tambahan iman Hidayah dan pahala Hingga kita semua bisa dikumpulkan sang pot cipta di dalam surganya Jika menurut teman-teman Ada orang di luar sana yang belum tergerak hatinya Untuk punya empati kemanusiaan dalam wabah corona ini Coba kirim ke mereka Siapa tahu setelah ini mereka bangkit mengerjakan amal kebajikan Dan kita ikut dapat pahalanya Jika menurut teman-teman